Halo guys, selamat datang di channel saya, NDSP2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara mengatasi nanospray yang model kipas. Kalau di cas, cuman kedip-kedip merah. Seperti itu guys. Ini nanospray yang model kipas guys. Di cas, cuman kedip-kedip merah. Nah, seperti itu. Walaupun sampai ditunggu berjam-jam, cuman kedip-kedip merah. Itu tandanya tidak masuk guys di nanospray yang model kipas seperti ini. Syarat dia masuk ke dalam baterai itu, tandanya itu merah menyala. Itu baru bisa masuk ke dalam baterai. Kalau cuman kedip-kedip merah itu tidak masuk. Solusinya seperti apa? Nah, begini guys saya mau sharing pengalamannya. Biasanya penyebab kedip-kedip merah itu kita menggunakan cas asli bawaan HP yang 2A. Nah, itu ditolak sama nanospray yang model kipas ini. Tapi, kadang ada yang menerima juga. Tapi, lebih banyak yang menolak. Untuk mencas nanospray model kipas ini, lebih baik menggunakan charger yang 1A guys. Kalau yang 1A ini bisa merah menyala. Ataupun charger yang belian yang merek robot atau ORAIMO. Nah, itu bisa menyala. Nah, itu kan merah menyala guys. Ini tandanya masuk dan diterima sama nanospray model kipas ini. Jadi, intinya kalau mau ngecas itu pakai kepala charger yang 1A aja. Kalau mau pakai yang 2A ya pakai kabel asli bawaan nanospray-nya. Oke lah guys, sampai disini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys. Terima kasih sudah menonton.